Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Edwin, staff dari Magister Administrasi Rumah Sakit UMJ Disini saya akan menjelaskan beberapa cara penggunaan MyClass Yang pertama silakan bapak ibu membuka aplikasi Google Chrome atau Mozilla Kemudian silakan mengetik di pasca UMJ Silakan di klik yang paling atas, Learning Pasca Sarjana UMJ Lalu apabila berhasil akan tertuju pada halaman ini Disini sebagai contohnya saya menggunakan akun mahasiswa Silakan bapak ibu masukkan username dan password Bapak ibu masing-masing kemudian klik login Nanti apabila berhasil akan tertuju pada tampilan ini Kemudian silakan bapak ibu pilih prodi Lalu diganti ke Magister Administrasi Rumah Sakit Kemudian apabila berhasil akan tertuju pada halaman ini Silakan bapak ibu memilih kelas sesuai yang sudah ditentukan Seperti contohnya disini saya memilih kelas B Dan dimatrikulasi Lalu pada mata kuliah latihan Disini ada 6 hal yang akan saya ajarkan Pertama tata cara submit tugas atau resubmit tugas Kemudian yang kedua tata cara merespon atau mengerjakan forum Memasuki forum chat Kemudian menambahkan glossary Mengerjakan quiz Dan download materi Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk Submit tugas atau resubmit tugas yang sudah kita upload Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu yang pertama Waktu pengerjaannya Itu tinggal berapa jam Kemudian due date nya Itu kapan disini Untuk due date nya tertera pada hari selasa Tanggal 3 Agustus 2021 Apabila bapak ibu sudah selesai mengerjakan tugasnya Silakan langsung klik add submission Misalkan nanti untuk tugasnya itu sebuah penulisan Bisa langsung menulis disini Lalu apabila ada berkas yang perlu di upload Silakan Klik disini Pada ikon Add file Kemudian pilih File nya Apabila sudah selesai Langsung klik save change Kemudian Apabila ternyata yang di upload itu salah Nanti bisa langsung di klik edit submission Kemudian silakan ini Di delete Oke Lalu di upload kembali Begitulah cara untuk upload tugas Di my class Dan cara untuk resubmit tugas Di my class Yang kedua kita akan mencoba Untuk mengerjakan forum Yang sudah disediakan oleh dosen Disini Ada Dua forum Yaitu forum perkenalan 1 Dan forum perkenalan 2 Kita mulai dari forum perkenalan 1 Nah seperti inilah tampilan forum Disini nanti Akan tertuliskan tugas Yang diberikan oleh dosen Sebagai contohnya Ini silakan perkenalkan diri anda disini Cara mengerjakannya Kita tinggal klik reply Lalu kita tulis Seperti ini Apabila ada file yang perlu di upload Langkahnya juga sama Seperti tadi Silakan add file Kemudian Dipilih file yang akan di upload Oh Ini terjadi error Karena Batas file yang harus di upload Itu 500 kb Kita coba lagi Dengan file yang lebih kecil Ya ini sudah berhasil Kemudian Apabila sudah semuanya Langkah selanjutnya Yaitu Pause the forum Nanti Jawaban bapak ibu akan Tertampil disini Dan kemudian Mahasiswa lain Itu juga bisa Merespon Forum yang ada Seperti contohnya Ini saya akan Merespon Forum yang sudah dibuat Atau yang sudah dijawab oleh Ibu Mahda Saya klik reply disini Post to forum Nah seperti ini Untuk yang kedua Kita akan Mencoba Untuk mengerjakan Forum perkenalan yang kedua Nah Untuk forum perkenalan Kedua Ini tampilannya sedikit Berbeda Dengan yang pertama Nanti misalkan ada yang Tampilannya seperti ini Silakan di klik bagian sini Forum perkenalan 1 Lalu di dalamnya itu Akan ada tugas yang sudah Diberikan oleh dosen Untuk langkahnya Sama saja Nanti bisa langsung Di reply Post to forum Nah Seperti itu Untuk forum Satu Dan forum dua Itu hanya berbeda Pada tampilannya Untuk fungsinya Dan tata cara Pengerjaannya itu Tetap sama Selanjutnya Kita akan mencoba Untuk Masuk ke dalam Forum chat Silakan Bapak ibu Masuk ke dalam Forum chat Yang sudah disediakan Lalu apabila Sudah ada pada Tampilan ini Silakan bapak ibu Klik tulisan Yang paling atas Klik here To enter the chat now Di sini Bapak ibu Sudah berhasil Masuk ke dalam Forum chat Misalkan Saya ingin Menyapa Mahasiswa yang lain Untuk fungsi Penggunaan forum chat Ini Hampir sama Dengan WA Apabila sudah selesai Langsung di close saja Selanjutnya Kita akan Mencoba Untuk Mengerjakan Glossary Cara Mengajakannya Silakan Bapak ibu Di sini Mencari Kata Yang ada di internet Apabila Bapak ibu Sudah menemukan Katanya Silakan Langsung Diklik Add new entry Di sini Ditulis Judulnya Jawanya Definisinya Kemudian Apabila sudah Selesai Langsung Diklik Save change Untuk Glossary Yang baru saja Saya masukkan Sudah berhasil Selanjutnya Kita akan Mencoba Mengerjakan Quiz Yang ada Pada My Class Di sini Yang perlu Diperhatikan Adalah Yang pertama Itu Berapa kali Kita Boleh mencoba Untuk mengerjakan Quiz ini Di sini Tertulisnya Dua kali Kemudian Quiz ini Akan dibuka Kapan Dan ditutup Kapan Pada contoh Ini Quiz Dibuka Mulai 2 Agustus 2021 21 Pada bukul Pada pukul Pukul 00 00 Kemudian Quiz ini Akan ditutup Pada tanggal 3 Agustus 2021 Jam 9 malam Kemudian Di bawahnya Ada time limit Time limit Itu Batas waktu Kita mengerjakan Quiz tersebut Quiz ini Batas waktu Mengerjakannya Itu 10 menit Tapi batas terakhir submitnya itu 3 Agustus jam 9 malam Kita coba untuk mengerjakan kuisnya Ini untuk kuis yang jenisnya IC Di sini nanti akan tertulis soal yang sudah diberikan oleh dosen Seperti contohnya ini silahkan tulis nama, name, dan alam Misalkan sudah selesai Nanti langsung klik finish attempt Di sini yang perlu diperhatikan juga adalah Waktu yang ada di bagian kanan Di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa waktunya berkurang Misalkan sudah selesai langsung di klik finish attempt Apabila bapak ibu belum yakin dengan jawaban yang telah ditulis Selagi waktunya masih ada Itu bapak ibu bisa mengedit kuis tersebut Contohnya seperti ini Apabila semuanya sudah selesai silahkan klik submit all and finish Sekarang bapak ibu sudah selesai mengerjakan kuis seperti itu Download materi itu cukup mudah Tinggal di klik saja materinya Nanti langsung otomatis terdownload Kemudian jika bapak ibu perhatikan Dari topik 1 sampai topik 6 Itu terdapat kotak seperti ini Ini mempunyai arti masing-masing Seperti contohnya Yang kotak patah-patah Kotak patah-patah itu Akan otomatis tercentang Apabila bapak ibu sudah mengerjakan Atau sudah download materi tersebut Seperti contohnya Yang paling bawah ini Coba saya download materinya Nah materinya sudah selesai Saya download Kemudian saya coba untuk refresh halaman ini Langsung berubah tercentang Kemudian untuk yang kotak tidak patah-patah Ini kita harus memberikan tanda centang secara manual Yang pertama kita download materinya Kemudian kita klik centang Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya